Bearing ada banyak jenisnya, memangnya sebanyak apa sih? Halo Sober, selamat datang kembali di kanal Youtube ASEAN Berindo. Zulfika Rizir, kalian tau kan kalau bearing itu punya macam-macam jenis maupun tipe? Nah, jadi kali ini kita bakalan kupas sultas soal bearing, jenis-jenis maupun tipe-tipe bearing yang sering dijumpai. Oke, jadi bearing ada apa aja sih jenis-jenisnya? Ini dia diagramnya ya Sober. Kalian bisa pause dulu videonya, saya tunggu 5 detik ya. Bearing yang sering kita jumpai terbagi menjadi dua, yaitu ball bearing dan roller bearing. Yang pertama ada ball bearing. Ball bearing adalah tipe bearing yang kontaknya berupa poin atau titik antara raceway dengan komponen gelinding. Hal inilah yang menyebabkan ball bearing memiliki kecepatan yang tinggi karena bisa menurunkan gaya gesekan. Ball bearing terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu radial ball bearing dan truss ball bearing. Radial ball bearing adalah jenis bearing yang digunakan untuk menopang beban radial. Beban radial adalah beban yang bekerja secara tegak lurus terhadap sumbu putar. Radial ball bearing terdiri dari bola-bola kecil yang dipasang di antara dua cincin, yaitu cincin dalam dan cincin luar. Bola-bola ini memungkinkan pergerakan bebas antara kedua cincin dan mengurangi friksi atau gesekan antara permukaan cincin, sehingga dapat mengurangi kausan sehingga dapat memperpanjang umur dari bearing. Radial ball bearing digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada mesin industri, otomotif, elektronik, dan lain sebagainya. Radial ball bearing terdiri dari single row deep groove ball bearing, single row angular contact ball bearing, duplex angular contact ball bearing, double row angular contact ball bearing, four point contact ball bearing, dan safe lining ball bearing. Single row deep groove ball bearing adalah jenis bearing yang paling umum dan paling banyak digunakan. Bearing jenis ini memiliki cincin luar, cincin dalam, bola-bola kecil, dan kandang bola atau cage yang menahan bola-bola tersebut. Konstruksi semacam ini memungkinkan bearing untuk menopang beban radial dan aksial dalam satu arah. Desain bearing ini memiliki celah bola dengan sedikit atau tidak ada gesekan, sehingga dapat memberikan kecepatan yang tinggi dan daya tahan yang baik. Single row deep groove ball bearing umumnya digunakan dalam aplikasi mesin, peralatan elektronik, dan kendaraan bermotor. Next ada single row angular contact ball bearing. Bearing ini adalah bearing yang memiliki fungsi maupun mekanisme yang kurang lebih sama dengan single row deep groove ball bearing. Namun, bearing ini memiliki sudut kontak yang lebih besar antara bola-bola dan cincin dalam, yang memungkinkan bearing untuk menahan beban aksial yang lebih besar. Selain itu, sudut kontak juga membuat bearing ini lebih kaku dalam arah aksial dan lebih sensitif terhadap perubahan sudut dalam aplikasi dengan gerakan berputar. Single row angular contact ball bearing biasanya digunakan dalam aplikasi mesin yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti mesin industri, mesin perkakas, dan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya ada duplex angular contact ball bearing. Adalah ball bearing yang terdiri dari dua set bola kontak sudut yang dipasang dalam susunan duplex atau pasangan yang berseberangan antara satu sama lain. Desain ini memungkinkan bearing untuk menangani beban radial dan aksial yang lebih tinggi dibandingkan dengan single row angular contact ball bearing. Duplex angular contact ball bearing sering digunakan pada mesin yang membutuhkan tingkat presisi yang tinggi, seperti mesin perkakas, mesin penggiling, dan mesin pengukur. Bearing jenis ini juga sering digunakan dalam aplikasi industri seperti mesin pengolahan makanan dan minuman, peralatan pertanian, dan kendaraan komersial. Next ada double row angular contact ball bearing. Adalah jenis bearing yang terdiri dari dua baris bola yang diatur sudutnya antara satu sama lain. Setiap baris bola dapat menangani beban radial dan aksial dalam arah yang berlawanan. Yang membuat bearing ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kapasitas beban radial dan aksial yang lebih tinggi daripada single angular contact ball bearing. Desain double row angular contact ball bearing sering digunakan dalam mesin industri seperti mesin pengotong rumput, mesin konstruksi, mesin tekstil, dan pompa industri. Bearing ini juga dapat digunakan dalam kendaraan roda empat atau dua seperti mobil, strap, dan sepeda motor. Keunggulan lain dari double row angular contact ball bearing adalah kemampuan untuk menahan getaran dan suara yang tinggi sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan akurasi. Four point contact ball bearing adalah jenis kontak ball bearing yang dirancang untuk menangani beban radial dan aksial dalam kedua arah. Bearing ini terdiri dari satu set bola kontak sudut yang ditempatkan di antara dua cincin bearing. Dengan sebuah grup yang dipotong ke dalam cincin dalam dan luar, desain ini memungkinkan bola kontak sudut untuk memiliki kontak dengan cincin dalam dan luar secara bersamaan, sehingga memberikan kemampuan untuk menahan beban radial dan aksial dalam kedua arah. Four point contact ball bearing sering digunakan dalam aplikasi mesin yang membutuhkan kinerja tinggi seperti mesin alat berat, mesin konstruksi, dan mesin industri berat lainnya. Bearing ini juga sering digunakan dalam mesin pemotong rumput, mesin penggiling, dan peralatan kemasan serta pengangkutan. Keuntungan dari penggunaan four point contact ball bearing adalah kemampuan mereka untuk menahan beban berat dan getaran, serta memiliki kecepatan operasi yang tinggi. Yang terakhir dari jenis radial ball bearing adalah self-aligning ball bearing. Bearing ini adalah jenis ball bearing yang dirancang untuk menangani ketidaksempurnaan poros dan housing yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada aplikasi mesin. Bearing ini terdiri dari dua baris bola, dengan satu baris terletak di luar diameter yang besar dan satu baris lainnya terletak di dalam diameter yang lebih kecil. Desain ini memungkinkan bola untuk bergerak dalam sudut tertentu dan menyesuaikan diri dengan poros serta housing yang tidak sempurna, sehingga mengurangi tekanan dan gesekan pada bearing dan meningkatkan umur bearing. Self-aligning ball bearing sering digunakan dalam aplikasi mesin yang memerlukan kinerja tinggi dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan ketidaksempurnaan, seperti pompa, motor listrik, dan mesin konstruksi. Bearing ini juga digunakan dalam aplikasi yang memerlukan gerakan bebas bola, seperti roda pengemudi, engkol, dan mekanisme roda gigi. Keuntungan dari penggunaan self-aligning ball bearing adalah kemampuan bearing ini untuk menangani tekanan dan gesekan yang lebih tinggi, serta meningkatkan umur bearing, mengurangi biaya perawatan, dan penggantian. Selanjutnya ada truss ball bearing. Truss ball bearing adalah jenis bearing yang digunakan untuk menengani beban aksial atau beban yang ditetapkan sejajar dengan sumbu putar bearing. Bearing ini terdiri dari sebuah cincin luar, sebuah cincin dalam, dan sekelompok bola yang ditempatkan di antara keduanya. Bola-bola ini dirancang untuk menengani beban aksial, yang berarti bahwa mereka dirancang untuk menahan beban yang bekerja sejajar dengan sumbu putar bearing. Selain itu, bearing ini juga dapat menengani beberapa beban radial atau beban yang bekerja sejajar dengan garis tengah bearing. Truss ball bearing banyak digunakan pada mesin-mesin yang memiliki gerakan linear, seperti mesin pengangkat, mesin jahit, mesin cuci, dan sebagainya. Karena bearing ini dapat menahan beban aksial, mereka sangat berguna dalam mencegah kerusakan pada mesin akibat beban yang berlebihan. Pada truss ball bearing, terdapat single row truss ball bearings. Single row truss ball bearing adalah jenis truss ball bearing yang terdiri dari sebuah cincin luar, sebuah cincin dalam, dan sekelompok bola yang ditempatkan di antara keduanya. Bearing ini dirancang untuk menangani beban aksial, yaitu beban yang bekerja sejajar dengan sumbu putar bearing. Perbedaan utama antara single row truss ball bearing dan jenis truss ball bearing yang lain adalah jumlah baris bola yang digunakan. Single row truss ball bearing hanya memiliki satu baris bola, sedangkan jenis truss ball bearing lain seperti double row truss ball bearing memiliki dua baris bola. Single row truss ball bearing memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan jenis truss ball bearing yang lain. Keuntungan utamanya adalah ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan, sehingga dapat diaplikasikan pada ruang yang lebih sempit dan lebih ringan pada beban. Namun, single row truss ball bearing juga memiliki kelemahan, yaitu memiliki kapasitas beban yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis truss ball bearing lainnya. Single row truss ball bearing banyak digunakan dalam aplikasi mesin yang membutuhkan gerakan linier, seperti mesin pengangkat, mesin jahit, mesin cuci, dan sebagainya. Selanjutnya ada roller bearings. Roller bearing adalah jenis bearing yang terdiri dari sebuah cincin luar, sebuah cincin dalam, dan rolling element yang terletak di antara keduanya. Roller bearing dirancang untuk menangani beban radial, beban yang bekerja sejajar dengan garis tengah bearing, dan beban aksial atau beban yang bekerja sejajar dengan sumbu putar bearing. Karena rolling element pada roller bearing dapat menahan beban radial dan aksial secara bersamaan. Mereka sering digunakan pada aplikasi mesin yang memerlukan gerakan rotasi atau gerakan linear dengan beban berat. Roller bearing juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu radial roller bearing dan truss roller bearing. Radial roller bearing terdiri dari single row cylindrical roller bearing, double row cylindrical roller bearing, needle roller bearing, single row taper roller bearing, dan spherical roller bearing. Single row cylindrical roller bearing adalah jenis roller bearing yang terdiri dari cincin luar, cincin dalam, single row cylindrical rolling element, dan rolling cage. Mereka dirancang untuk menangani beban radial yang besar dan kecepatan rotasi yang sedang. Single row cylindrical roller bearing memiliki profil silinder yang memungkinkan bearing jenis ini menangani beban radial dengan baik dan mempunyai sedikit kemampuan untuk menangani beban aksial. Namun, jika digunakan pada aplikasi yang memerlukan kemampuan untuk menangani beban aksial, maka akan dibutuhkan tambahan bearing yang dapat menangani beban aksial seperti truss ball bearing. Single row cylindrical roller bearing digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti mesin-mesin berat, seperti mesin penggiling, mesin cetak, mesin bubut, mesin pengangkat, dan mesin produksi. Mereka juga digunakan dalam aplikasi otomotif seperti roda gigi, transmisi, dan mesin. Karena kemampuannya untuk menahan beban radial yang besar, mereka sangat ideal untuk digunakan pada aplikasi mesin yang memerlukan kekuatan dan ketahanan mekanik yang tinggi. Yang selanjutnya ada double row cylindrical roller bearing. Adalah jenis roller bearing yang terdiri dari double row cylindrical rolling element dan rolling cage yang terpisah. Bearing ini dirancang untuk menangani beban radial yang lebih besar daripada single row cylindrical roller bearing, dan juga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menangani beban aksial. Double row cylindrical roller bearing memiliki double row cylindrical rolling element yang saling bersebelahan, sehingga dapat menangani beban radial dan aksial yang lebih besar dibandingkan dengan single row cylindrical roller bearing. Selain itu, mereka memiliki rolling cage yang terpisah untuk setiap baris rolling element, sehingga dapat menahan beban aksial yang lebih besar secara independen. Double row cylindrical roller bearing banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan beban radial dan aksial yang besar, seperti pada mesin pabrik, mesin pengangkat, dan mesin pertanian. Mereka juga digunakan pada aplikasi yang memerlukan ketahanan mekanik yang tinggi, seperti pada mesin bergulir, mesin bor, dan mesin penggiling. Yang selanjutnya adalah needle roller bearing. Adalah jenis roller bearing yang menggunakan needle rolling element sebagai pengganti cylindrical rolling element, yang lebih besar pada roller bearing lainnya. Needle rolling element pada needle roller bearing memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan cylindrical rolling element pada roller bearing lainnya. Needle roller bearing dirancang untuk menangani beban radial yang tinggi dan ruang yang sempit pada aplikasi mesin. Karena needle rolling element yang kecil, needle roller bearing dapat menahan beban radial yang tinggi dengan ukuran yang lebih kecil dan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan roller bearing lainnya. Needle roller bearing digunakan pada berbagai aplikasi mesin, seperti mesin jahit, mesin printer, mesin pemotong, dan mesin lainnya yang memerlukan bearing yang ringkas dan ringan dengan kemampuan menahan beban radial yang tinggi. Mereka juga digunakan pada aplikasi otomotif, seperti pada transmisi, roda gigi, dan soft drive. Next ada single row taper roller bearing. Adalah jenis roller bearing yang terdiri dari cincin luar, cincin dalam, single row taper rolling element, dan rolling cage. Taper rolling element pada bearing ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menangani beban radial dan aksial pada satu arah. Single row taper roller bearing umumnya digunakan pada aplikasi roda kendaraan, di mana bearing ini dapat menahan beban radial dan aksial pada roda yang berputar. Selain itu, mereka juga digunakan pada aplikasi industri, seperti pada mesin peralatan berat dan mesin pertanian. Kelebihan dari single row taper roller bearing adalah kemampuannya untuk menangani beban aksial pada satu arah dan menahan beban radial yang besar. Mereka juga dapat mengkompensasi ketidaksesuaian poros dan housing pada aplikasi mesin yang berat. Selain itu, bearing ini dapat menahan gaya yang terjadi saat berakselerasi atau melambatkan kendaraan atau mesin. Namun, perlu diingat bahwa single row taper roller bearing hanya dapat menahan beban aksial pada satu arah. Sehingga bila aplikasi memerlukan kemampuan untuk menahan beban aksial pada kedua arah, maka akan dibutuhkan roller bearing yang dapat menahan beban aksial pada kedua arah, seperti double row taper roller bearing atau angular contact ball bearing. Next ada, spherical roller bearing. Spherical roller bearing adalah jenis roller bearing yang dirancang untuk menangani beban radial dan aksial yang besar pada aplikasi mesin yang berat. Bearing ini memiliki double row cylindrical rolling element yang diarahkan ke arah yang berlawanan, yang menyerupai bentuk bola atau spheris. Karakteristik utama dari spherical roller bearing adalah kemampuan mereka untuk menangani sudut kemeringan pada poros dan housing. Dengan bentuk spesies pada rolling element, bearing ini dapat menyesuaikan diri dengan permukaan yang tidak rata pada housing dan poros, sehingga mengurangi ketegangan dan beban pada bearing dan meningkatkan umur bearing. Spherical roller bearing banyak digunakan pada aplikasi mesin yang berat, seperti pada industri pertambangan, industri baja, dan industri semen. Mereka juga digunakan pada aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Seperti pada mesin di lokasi yang terpapar debu atau air. Kelebihan dari spherical roller bearing adalah kemampuannya untuk menahan beban radial dan aksial yang besar pada aplikasi mesin yang berat dan lingkungan yang keras. Selain itu, kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan permukaan yang tidak rata pada housing dan poros, membuat bearing ini lebih tahan terhadap keausan dan meningkatkan umur bearing. Selanjutnya ada truss roller bearing. Truss roller bearing adalah jenis roller bearing yang dirancang untuk menahan beban aksial yang besar pada aplikasi mesin yang berat. Bearing ini terdiri dari cylindrical rolling element atau taper rolling element yang ditempatkan secara berdampingan di antara dua cincin. Rolling element pada bearing ini diarahkan secara vertikal dengan poros. Truss roller bearing biasanya digunakan pada aplikasi mesin yang memerlukan kemampuan untuk menahan beban aksial yang besar, seperti pada industri pertambangan, industri baja, dan industri semen. Mereka juga digunakan pada aplikasi mesin yang berat, seperti pada mesin peralatan berat dan mesin pertanian. Selain itu, mereka dapat menahan beban aksial pada kedua arah, baik dalam posisi horizontal maupun vertikal. Namun, perlu diingat bahwa truss roller bearing lebih cenderung untuk mengalami keausan pada rolling element, karena adanya gesekan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bearing yang tidak menangani beban aksial. Oleh karena itu, pemilih arahan rutin dan penggantian yang tepat waktu perlu dilakukan untuk memperpanjang umur bearing. Next, pada truss roller bearing terdapat spherical roller truss bearing. Spherical roller truss bearing adalah jenis roller bearing yang dirancang untuk menangani beban aksial yang besar pada aplikasi mesin yang berat. Bearing ini terdiri dari cincin luar dengan bentuk spheris dan cylindrical rolling element yang diarahkan ke arah yang berlawanan. Spherical roller truss bearing dirancang untuk menahan beban aksial yang besar dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sudut kemiringan pada housing dan poros. Bentuk spheris pada cincin luar memberikan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan permukaan yang tidak rata pada housing. Sementara, cylindrical rolling element memberikan kemampuan untuk menahan beban aksial yang besar. Spherical roller truss bearing banyak digunakan pada aplikasi mesin yang berat seperti pada industri pertambangan, industri baja, dan industri semen. Mereka juga digunakan pada aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang keras seperti pada mesin di lokasi yang terpapat debu dan air. Kelebihan dari spherical roller truss bearing adalah kemampuan mereka untuk menahan beban aksial yang besar pada aplikasi mesin yang berat dan lingkungan yang keras. Selain itu, kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan sudut kemiringan pada housing dan poros, membuat bearing ini lebih tahan terhadap keausan dan meningkatkan umur bearing. Oke sober, jadi itu dia penjelasan lengkap tentang jenis-jenis bearing yang sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya video ini, sober bisa lebih paham tentang bearing dan jenis-jenisnya ya. Kalau kalian membutuhkan bearing dengan berbagai jenis tadi, kalian bisa menghubungi kami ASEAN BERINDO melalui link di bawah ini ya. Oke sober, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Silahkan like dan komen jika kalian suka dengan video ini. Share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik tentang bearing di Youtube ASEAN BERINDO. Saya Zubi Karvari, pamit undur diri dan mari kita belajar bearing bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.